Gubernur Jawa Timur akhirnya memutuskan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2022 minggu malam. Kenaikan UMP provinsi disampaikan langsung oleh PLH Sekda Prof. Jatim Heru Cahyono dengan didampingi oleh unsur Dewan Pengupahan, Pengusaha atau Apindo, juga Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Dengan memperhatikan rasa keadilan serta mempertimbangkan kondisi perekonomian dan ketenaga kerjaan di Jatim, maka UMP tahun 2022 sebesar Rp22.790.4 sen. Dengan demikian, besaran UMP di Jatim sebesar Rp1.891.567.12 sen. Diharapan untuk menetapkan kenaikan UMP tahun 2022 dengan nilai kenaikan sebesar Rp22.790.4 sen atau 1,222 sen dari UMP tahun sebelumnya Rp1.898.777.8 sen. Dengan demikian, UMP Jatim tahun 2022 diketahkan Rp1.891.567.12 sen. Menanggapi kenaikan UMP tersebut, Ketua Dewan Pengupahan Jatim yang mewakili buruh di Jatim menolak kenaikan tersebut. Buruh meminta kenaikan Rp275.000 atau Rp300.000. Merespon kenaikan ini, rencananya buruh akan mengelar aksi unjuk rasa secara besar-besaran pada hari Senin atau Selasa besok. Maka untuk itu saya akan menjawab persoalan ini dengan satu minggu ini akan ada gerakan masa Sabtu besar di Jawa Timur yang insya Allah semua aliansi Serikat Pekerja Kecil Menengah Besar akan tumplek-plek ke kantor Gerhadi atau Jalan Pahlawan Kantor Gubernur untuk menyuarakan ketidakadilan ini. Kenaikan UMP ini tertuang dalam surat keputusan Gubernur nomor 188-783 Garing KPTS-013-2021 pada tanggal 20 November 2021. Kenaikan UMP ini akan menjadi acuan bagi daerah untuk menetapkan kenaikan UMK tahun 2022 tidak boleh di bawah UMP. Setelah kenaikan UMK diumumkan, maka UMP sudah tidak berlaku lagi. Ayol Andim, JTV